Sehat itu penting, cari tahu yuk, cara mewujudkan dan menjaga hidup tetap sehat, dalam Health Talk Show, bersambahan dari Departemen Patologi Anatomi FKK MK UGM Dari Jalan AM Sangji No. 41, Yogyakarta, 101.3 Star FM Inspiring Sound Selamat malam, Star Lovers, kalau biasanya hari Kamis ya, Ardi Sapa dengan topik-topik tentang kesehatan Sekarang bergeser dikit ke hari Rabu, tanggalnya agak cantik sih ya, 22 Februari 2023, 22-2-2023 Jam tujuh malam nih, Ardi sudah bersama dengan pembicara yang luar biasa, seperti biasa, kerjasama antara Departemen Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gejah Bada, Yogyakarta Dengan Star FM Inspiring Sound Dan malam hari ini, kita akan ngobrolin tentang perkara wanita Ada apa sih dengan wanita ini? Kalau bicara tentang wanita sih emang biasanya rumit ya, ini Star Lovers Biasanya ke kanan, beloknya ke kiri, demi ke kiri, balik lagi ke kanan dan sebagainya Tapi kita nggak akan ngomongin tentang karakter wanita itu sendiri yang agak-agak kadang bikin rumit ya Dan ingin dimengerti, malam ini kita akan ngobrolin tentang Myoma Uteri Nah, mungkin Star Lovers ini sering banget dengar Myoma Uteri itu apa sih? Myoma Uteri kenali gejala dan cara penanganannya ini banyak banget nih Star Lovers yang sudah mulai WhatsApp, Jabri gitu ya, personal chat Gimana sih penanganannya, apa yang harus aku lakukan, apakah ini Myoma Uteri dan sebagainya Nah, kita akan langsung ngobrol dengan para expert yang sudah bersama dengan Ardi Di malam hari ini ada Dr. Muhammad Ari Zuka, PhD, spesialis obstetri dan ginekologi Dari Departemen Obstetri dan Ginekologi UGM Dan juga ada Dr. Faizah Dwi Tirtasari, spesialis patologi anatomi Selamat malam Dr. Zuka, apa kabar? Selamat malam, Mbak Ardi dan para pendengar Star FM Nyapanya apa ini? Kita menyapa Selamat malam, Star Lovers semua Sehat Dr. Zuka? Alhamdulillah, sehat Pak Sadi Sehat, Alhamdulillah Ini masih berbau-bau Taipei ya, dok ya Saya sudah kepo nih, profil kedua dokter nih ya Ternyata Dr. Ari Zuka ini graduate from Taipei Medical University ya, waktu itu Dan Ardi juga sudah dibersamai oleh rekan kerja dari yang biasanya mainan Myoma Uteri juga ini ya Katanya ini udah beti nih, sering banget ketemu dengan kasus bersama Ada Dr. Faizah Dwi Tirtasari, spesialis patologi anatomi, sehat dok? Sehat, Alhamdulillah Halo semua Star Lovers Selamat malam Selamat malam, terima kasih dok Dan langsung saja kita akan ngobrolin terkait Myoma Uteri Kita langsung ke yang punya, eh bukan yang punya Myoma Uteri ya Yang paham tentang Myoma Uteri Nah ini dokter Zuka, ini minta dipanggil dokter Zuka nih tadi Nah, dokter Zuka bicara tentang Myoma Uteri Nah Myoma Uteri ini apa nih? Kalau Uteri kan banyak yang denger nih ya Uterus, Uteri, Rahim dan sebagainya Sebenarnya Myoma ada Myomanya nih Boleh nih dideskripsikan dok, silahkan Terima kasih mas Ardi Jadi wanita itu memang pencipta spesial ya Istimewa gitu ya Alhamdulillah Wanita itu punya organ namanya Rahim Rahim ini berlapis-lapis dari dinding yang paling dalam Kemudian otot rahim yang tebal Kemudian dinding luar dari rahim Nah Myom ini adalah penyakit dari dinding otot rahim Otot rahim yang tebal itu Terjadi pertumbuhan yang tidak normal Sehingga terbentuk tumor di sana Tumor dari otot-otot rahim Yang kita sebut dengan Myoma Uteri Jadi Myoma Uteri ini prinsipnya adalah suatu tumor Pertumbuhan yang tidak normal dari otot rahim Begitu Kita singkatin itu seperti itu dulu Mas Ardi Oke Keywordnya adalah tadi Dinding otot rahim ini tebal Banyak gitu ya Nah sebenarnya kalau kita belajar dulu jaman biologi Bersama dengan Stablon Force yang dulu mungkin lagi pada sekolah Belajar tentang biologi Kayaknya tuh rahim itu kan mungil banget ya dok ya Tapi ternyata kalau tadi dokter Zuka sampaikan Tebal Nah kalau bicara tentang tebal Ternyata kan ada yang punya masalah Ada yang tidak punya masalah Nah konsepnya pertanyaannya adalah Kenapa sih bisa yang ada punya masalah ini Padahal kan sama-sama Spesiesnya sama ya Wanita juga Mungkin orang tuanya keduanya juga Insya Allah sehat walafiat Tapi ternyata ada yang punya case berbeda Kenapa ini dok penyebabnya dari miyum Ini menarik ya Kalau miyum itu penyebabnya apa itu banyak faktor ya Banyak penyebab jadi satu istilahnya multifaktorial Jadi secara prinsip miyum ini Kalau kita pelajari ternyata dia punya Dia cenderung sensitif ya Atau mudah sekali diberi makan berupa hormon ekstrogen Dalam progesteron yang berbeda dengan Sel-sel dari diding rahim yang sehat Ya Jadi dia tuh dikasih matanya hormon gitu ya Nah jadi hormon ekstrogen yang tinggi Itu mempengaruhi juga pertumbuhan dari Otot rahim yang tidak normal itu Mioma itu ya Tapi kita harus paham bahwa Mioma uteri ini faktornya kan tadi saya sampaikan banyak Satu faktor genetik ya Faktor genetik itu Bakat gitu ya Bakat, kecederungan orang untuk terjadinya miyum Ras ya Teman-teman kita kulit hitam di Afrika Misalnya itu punya kecederungan yang lebih tinggi Dibanding kulit putih di Eropa Nah orang Asia ini ras kedua yang paling tinggi juga kecederungannya Jadi orang Indonesia ini makanya Kecederian miyum cukup tinggi ya di Indonesia Karena secara ras itu juga memang punya kecederungan Ya jadi selain kecederungan dari genetik Atau bakat alami dari wanita tersebut Kemudian ras juga faktor misalnya Faktor gaya hidup ya Gaya hidup yang tinggi estrogen itu juga Memicu pertumbuhan miyum lebih mudah dan lebih cepat Jadi kalau faktor risiko atau penyebabnya Kurang lebih seperti itu Mas Armi Jadi faktor dari Bakat kecederungan dari Wanita tersebut Maupun gaya hidupnya yang memungkinkan Miyum ini tumbuh dengan sukur Kemudian yang perlu dipahami juga Bahwa miyum ini punya kecederungan pada umur tertentu Jadi umur-umur menjelang menopos Usia dekade 3 ke 4 Ya umur 30-an 40-an itu Punya kecederungan yang lebih tinggi dibanding Wanita yang lebih muda gitu Karena itu star lovers yang usia 30-an 40-an ini harus lebih aware nih Gejala-gejala apa sih yang mungkin dapat muncul pada pasien dengan miyuma uteri Itu Mas Armi Oke Tadi disampaikan juga Makanannya estrogen ya dok tadi Ya makanannya hormon estrogen Terutama Oke dengan kata lain Ketidakseimbangan hormon yang dimiliki oleh si cewek ini Ini juga menjadi faktor ya di dalamnya Kan kita tahu sendiri ya Ini kalau misalnya awam nih Yang paling sudah diidentifikasi itu kan gini Cewek kalau mau men Putnya Swinging banget gitu ya Pokoknya bawanya emosional aja gitu Nah orang-orang apa-apa Mungkin ya Memang cewek tuh hormonnya banyak banget Dan cukup rumit Nah maksud Armi disini adalah Apakah dengan berbagai macam trigger tadi Dari keluarga Lifestyle mulai dari paparan Sampai ke perkara makanan Kayak gitu tuh Akan membawa si kondisi person ini Untuk unbalance hormone juga dok berarti Betul Misalnya ya Sekarang itu kan populer kita makan Mohon maaf Fried chicken Ayam-ayam daging Daging itu kan Dia tumbuh besar cepat gino-gino Karena juga dapat Makanannya tinggi estrogen Makanan pur gitu ya Makanan ayamnya itu Yang secara tidak langsung Kita juga Dia kita jadi tinggi estrogen Satu Dua Gaya hidup yang sedenteri Atau Mudahnya Mager gitu ya Itu memicu obesitas Kegemukan Kegemukan itu menyebabkan juga Ketidaksimbangan hormon tadi Yang itu juga memicu Mudahnya Tumbuhnya Mium Jadi Karena itu Baya hidup saya itu Sangat penting ya Mas Arti untuk Mencegah kejadian Mium Karena kita dengan Sendirinya akan memotong Makanannya Calon Mium itu Pada orang-orang yang punya Kecenderungan Ya Itu Oke Baik Nah yang menarik disini Salah satunya adalah Tadi Yang Arti pengen gali lebih banyak Tapi sebelum digali lebih banyak Nih Star Lovers Anda juga bisa bergabung ya Di Whatsapp Di 0818621 013 Atau juga mention Di Twitter At Star Jogja Atau bisa komen di Instagramnya Star Jogja Di foto Kita bertiga Di foto kita bertiga Di player Foto share terkait dengan Mium Uteri Nah Sekarang Ini panjang Tadi Buat Star Lovers Kalau Banyak tadi sudah disampaikan Sama Dr. Azuka Terkait dengan beberapa penyebab Satu hal yang tadi menarik juga Adalah Ras kulit hitam Ini gak Bicara tentang Rasnya nih Star Lovers Mungkin secara Mudah untuk dimengerti Dok Kenapa sih Mungkin ras kulit hitam ini Bisa menjadi Apa ya Top Top Kelompok person Yang Memiliki angka kejadian Yang cukup tinggi Dengan kata lain Kan Indonesia ini Kan agak-agak brown Semi-semi brown Kadang-kadang ada white juga Kadang-kadang Yang itulah Sampurana Kenapa sih Ada kecenderungan Yang lebih gelap Itu Risiko lebih besar Ya memang Setiap ras itu Punya kecenderungan Risiko penyakit Berbeda-beda Misalnya Pasal Contohnya Kalau Mium Ya memang Kecenderungan pada Ras kulit hitam Lebih tinggi Dibanding Ras kulit putih Penyakit yang lain Mungkin sebaliknya Jadi Antara satu ras Dengan ras yang lain Itu pola Genetik Atau Genetik itu Yang Mengontrol Kehidupan Seorang manusia Di dalam sel itu Itu polanya Berbeda-beda Antara satu ras Dengan ras yang lain Jadi Kalau ditanyakan Kenapa yang ras yang Kulit hitam punya Kecenderungan lebih Ya memang polanya Memungkinkan Terjadinya hal tersebut Jadi Hal itu kan Tidak bisa kita Rubah Misalnya Saudara kita Yang ras kulit hitam Lebih tinggi Risikonya Kita Orang Asia Juga lebih tinggi Dibanding Eropa Misalnya Itu tidak bisa Kita rubah Tapi Kita bisa fokus Pada hal yang Bisa kita Kendalikan Misalnya Gaya hidup Lebih sehat Menjaga Berat badan Yang ideal Misalnya Atau Makanan yang Lebih sehat Itu hal yang Bisa kita Kendalikan Oke Oke Baik Dan termasuk Di dalamnya Terus orang yang Belum pernah hamil Pun juga Menjadi sebuah Indikasi ya dok Indikasi bahwa Si person ini Kemungkinan untuk Dijadinya miom Lebih besar Lebih tepatnya Begini Pasien dengan Mioma oteri Itu juga Memiliki Kecenderungan Kesulitan Atau Gengguan Kesukuran Karena itu Di evaluasi Pasien dengan Belum dapat Ngomongan Setelah usia Tertentu Hamil Apa Pertikatan tertentu Perlu Di evaluasi Jangan-jangan Ada miomnya juga Karena miom itu Kalau tumbuhnya dekat Dengan dinding Dalam rahim Itu mengganggu Proses yang namanya Perlekatan Dari calon Cepang bayi Jadi kalau ada Pembuahan Mau menempel Di dinding Dalam rahim itu Jadi terganggu Kualitasnya Karena ada miom itu Sehingga Miom ini Tidak perlu Diatasi Jadi pasien-pasien Dengan Gangguan Kesukuran itu Salah satu indikasi Untuk miomnya Diambil Oke Baik Nah dengan kata lain Seperti ini Kan jelas ya Ini kan berarti By proses ya Cewek Dewasa Terus kemudian Trouble mungkin Tidak terkait dengan Hormonalnya Kemudian belum punya Baby Sampai akhirnya nanti Usia 40 tahun Dan mempunyai Resiko lebih besar Terjadinya miom Mungkin gak sih Kalau misalnya Miom ini terjadi Pada anak-anak muda Maksudnya Ardi disini adalah Yang mungkin Belum menikah Kan ini ceritanya Bawaan nih dok Apakah mungkin Dia belum menikah Tapi Possible gak Untuk terjadi miom juga Jawabannya Jarang sekali ya Secara epidemiologi Epidemiologi itu Ilmu yang mengumpulkan Kejadian-kejadian Secara Persentase ya Statistik itu Paling besar Umurnya antara 18 Sampai 44 tahun Kejadian miom itu Jadi range umurnya Paling mulai Meningkat setelah 18 tahun Kemudian menurun Setelah 44 tahun Dimana dia sudah Menegati usia Menopos ya Jadi puncaknya itu Dekade 34 ya Jadi umur 30-an Sampai 40-an awal Itu puncak Kejadian miom Tapi kalau Adik-adik perempuan muda Kurang dari 18 tahun Itu sangat jarang Saya rasa Sangat kecil Kemungkinan ya Tumbuh miom ya Kecuali mungkin Sejauh ini Kita jarang lah Menemukan Di bawah 18 tahun Tapi untuk di Jogja Ada gak Kejadian yang Di bawah 18 gitu loh Sejauh ini Kita belum Menemukan ya Usia 18 tahun Misalnya Kan Gini Pasien mioma uter itu Seringkali tanpa gejala Jadi mungkin Memang sudah ada ya Tapi sangat kecil Atau tanpa gejala Pada usia kurang Dari 18 tahun Biasanya muncul gejala Setelah 18 tahun ya Sehingga Mulai kemudian Ditemukan Miumnya itu Ya Oh Baik 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 Mungkin sudah ada Bibit Apa namanya Miumnya Namun karena memang Asimptomatik Atau tidak ada gejala Mungkin belum Menjadi keluhan Dan diperiksakan Kan begitu ya Tapi secara umum Ditemukan Pasien mioma itu Setelah 18 tahun Biasanya Oke Nah Paham nih Ini berarti sudah Dalam fase tumbuh Kumpang Sudah mentok Sudah mentok Mungkin terlepas Dia punya bakat Atau tidak Kan kita Tidak pernah tahu ya Berarti disitu ya Ada bakat Atau tidak Harus digali nih Star Lord Nah kalau bakatnya Sudah digali Ketahuan Nah kita Tadi sudah Sedikit di-bringing Sama Dr. Zuka juga ya Bicaranya adalah Ternyata itu Nggak ada Mungkin ada yang Nggak ada gejalanya Gitu Altyaz Silen-silen Gimana gitu Diam-diam Tapi Suka gitu ya Kayak orang lagi Pendekatnya Diam-diam Tapi nggak ngomong Akhirnya diambil orang lain Bismillah ya Gitu konsepnya Baik Star Lovers Kalau bicara tentang gejala Gimana Gejala-gejalanya ini Jadi penting Mas Ardi Yes Kan Tadi disampaikan Bahwa ada yang Asimptomatik Atau tanpa gejala Nah ada juga Yang pasti Asimptomatik ya Dok ya Nah sekarang nih Star Lovers Yang juga lagi Mendengarkan Star FM Sekarang Dan kita Sebenarnya Kebetulan radio Kita ini Ada radio Streaming Dok dan visual Mana kita Bisa langsung Disaksikan oleh Seluruh Star Lovers Di luar Yogyakarta Dan Alhamdulillah Kecenderungan Streaming kita Sangat luas sekali Baik itu di Indonesia Atau orang yang Di luar Indonesia Yang lagi kangen Dengan Indonesia Karena dari hasil Statistik kita Lihat disitu Nah sekarang Kalau kita Lagi didengarkan Banyak orang nih Kalau bicara tentang Sipomatik tadi Balik ke konsep Bahwa Oh Ternyata Ada yang bergejala Ada yang nggak bergejala Jadi Ada nggak sih Semacam mungkin Apa ya Requirement Apa ya Minimal standar Kalau orang itu Dianggap sebagai Oh kayaknya Kamu ini Suspek Atau dicurigai Myomoteri Sehingga orang-orang Akan langsung Aware dan datang Ke dokter terkait Seperti itu Gimana nih Ini sebagian besar Pasuk Myomoteri itu Datang keluhannya Dengan gangguan Menstruasi Gangguan menstruasinya Apa Satu Mensnya banyak Sekali Jadi kalau mens Itu sampai ganti Membalut Lebih dari 5 kali 6 kali Itu menandakan Kalau jumlah Atau volume Darah haidnya Itu banyak sekali Ya Satu Dua Gangguan menstruasi Berupa Lama hari Hidnya Memanjang Jadi Lebih dari 7 hari Misalnya Atau Perdarahan Di luar Siklus haid Jadi Misalnya Biasanya 7 hari Selang 3 hari Berhenti Kok udah Keluar darah lagi Selang sebutan Udah masuk Siklus haid lagi Jadi gangguan haid Itu merupakan Salah satu gejala Yang paling umum Mengarahkan Pada kemungkinan Mium Yang kedua Selain gangguan haid Adalah Keluhan Nyeri Nyeri panggul Nyeri panggul Kok terus menerus Bulan-bulan Sering sekali Dirasakan Itu harus kita evaluasi Jangan-jangan Ada miumnya juga Karena Salah satu Gejala Yang juga Sering kita temukan Pada pasien mium Adalah Nyeri Terus yang ketiga Mungkin ada Gangguan Kesuburan Gangguan kesuburan Ini juga Bisa jadi Berhubungan dengan mium Yang perlu kita Lakukan tindakan Yang keempat Mungkin berhubungan Dengan pendesakan Organ sekitar Kan kita tahu Rahim itu Tetangganya banyak Ini Mas Hardy Di mana Ada kandung ngencing Belakang ada usus Nah itu Kalau misalnya Ada mium Mium itu kan Besar-besar sekali Kalau besar Mendesak ke depan Ada kandung ngencing Akan ada Keluhan Berkemih Bisa sering Kencing Kencingnya sakit Atau ke belakang Gangguan buang air besar Bisa sulit BAB Atau harus Keras mengejannya Dan seterusnya Itu juga mungkin terjadi Jadi paling tidak Ada empat gejala Yang Perlu Kita Kenali Itu Di samping juga Tadi Kalau punya riwayat Keluarga yang mium Harusnya lebih aware lagi Misalnya ibunya Atau tantennya Budenya Suwayatnya Baru lebih Aware lagi Mas Arji Oh iya Karena tadi basicnya Atas-atasnya Selnya sudah membentuk Si person ini Berarti disitu Sekarang kalau kita Bicara Katakanlah ini Ini publik banget Pertanyaan Arji Kadang kan Kalau Arji Nemuin Beberapa teman-teman kerja Atau beberapa Keluarga Gitu bilang Dikit-dikit Kok menstruasiku Enggak Lancar Menstruasiku Enggak selalu Sesuai dengan tanggalnya Bulan lalu itu Tanggal 1 Kok sekarang Jadi tanggal 10 Misalnya Atau bahkan Kadang ada yang Bojoku udah 5 bulan Enggak Menstruasi Ada juga yang seperti itu Dok Di kantor juga Ada yang seperti itu Kemudian Nyeri panggul Nyeri ha itu kan Menjadi hal yang Paling populer ya Di kalangan cewek-cewek Yang mau pada menstruasi Akhirnya kan Kanan-kiri kena semua ya Kena emosi Semua itu disitu Bawaannya Nah Ada Apakah semua Tanda yang tadi Empat tadi ya dok Dokter tadi sampaikan Terkait siklus menstruasi Yang unstable Kemudian Nyeri panggul Kemudian ada Apa namanya Ada Ada permasalahan Di organ-organ Tetangga-tetangga Daripada si Si itu gitu Dan kemudian Sampai keperasaan Begah dan sebagainya Nah pertanyaan Ari ada gak sih Apakah semua Tanda gejala ini Harus dipenuhi Sehingga orang Dibilang suspek Atau Ketika orang Itu baru Menstruasinya Enggak Enggak rutin Enggak Enggak konstan Di setiap bulan Terus tambah Nyeri aja Udah bisa Dibilang suspek Atau seperti apa Ya Ya pertanyaannya Bagus sekali Mas Arti Memang Apakah harus Empat-empatnya ada Atau boleh salah satu Bisa salah satu saja Bahkan tanpa Gedala pun Bisa saja Gitu ya Kalau ketemu Salah satu Hal itu Ya sebaiknya Diperiksakan Karena empat hal tadi Juga merupakan Salah satu Indikasi Terapi ya Atau Bisa pengobatan Ataupun Pembedahan Pada miuma Oteri Jadi Sebaiknya Diperiksakan Karena diagnosis Itu tidak bisa Hanya dari Gejala Ya Atau peluhan Kan kita harus Pemeriksaan Ya Pemeriksaan Fisik Ya artinya Diperiksa oleh dokter Di meja periksa Maupun penunjang Paling tidak USG Kan gitu Nanti di USG Akan kelihatan Lebih jelas Apakah ada Mium atau tidak Gitu Jadi Sudah harus Baiknya Diperiksakan Ini kan Star lovers ini kan Smart people Ya jadi Oh betul Memu salah satu saja Itu artinya Harus lebih aware Kan Kita mencintai diri sendiri Salah satunya Dengan awareness Kalau ada sesuatu yang Mencurigakan Atau Sekiranya Mengganggu Ya diperiksakan Ke ahlinya Kan begitu Oke Ini ada pertanyaan Menarik dok Di whatsapp Di 0818621 013 Dan dari Endah Underscore Usadan ini Bicara mengenai Berdarah setelah Melakukan hubungan seks Umur saya sudah hampir 50 tahun Saya Riwayat KB steril Setiap saya melakukan Hubungan seks Terkadang Terjadi pendarahan Tidak banyak Tapi kadang-kadang Berdarah Siklus menstruasi Saya cenderung Fluctuat Kadang rutin Kadang enggak Takut Ada Seaservik Tapi ternyata Di pub smear Juga baik-baik aja Mungkin saya mengarah Kemium Atau seperti apa Dok Terima kasih Terima kasih Bu Endah Ini Baik sekali Ini kan pasien Mengeluhkan Kalau berhubungan Keluar darah Nama klinisnya Postcoital bleeding Setelah berhubungan Keluar darah Berhubungan keluar darah Ada beberapa Kemungkinan Yang paling berat Tadi ya Kecurigaan Keganasan Serviks Tapi kalau dilakukan Pemeriksaan Baik Pemeriksaan langsung Maupun Mungkin Oleh dokter Kok ternyata Bukan Bisa jadi Kemungkinan yang lain Kemungkinan lain Apa saja Yang mulai dari Yang ringan Adalah radang Servisitis Radang Mulut rahim Ini juga Memungkinkan Erosi Jadi Karena radang Jadi lapisan Permukaan Mulut rahim Jadi menipis Di beberapa tempat Dia mudah berdarah Jadi kalau berhubungan Keluar darah Jadi Servisitis juga bisa Artinya Peradangan mulut rahim Yang lama Biasanya disertai Dengan keputihan Kadang-kadang Nanti bisa dicek Apakah Bu Enda Ada keputihan juga Atau tidak Oke Kemudian Kalau berhubungan Dengan MIU Ya Bisa saja Ada kemungkinan Yang lain juga Tadi selain Servisitis Bisa juga Polip Bisa juga Ada beberapa Kemungkinan yang lain Yang sebaiknya Memang diperiksakan Oleh dokter ahli Begitu Jadi kalau Kemungkinannya Selain kanker Servis Tadi ada Servisitis Ada polip Ada Jadi ada beberapa Kemungkinan diagnosis Yang perlu dikonfirmasi Melalui pemeriksaan Ya Tidak hanya Satu gejala saja Oke Baik Terima kasih dokter Juka Ini bicaranya tambah Seru banget ya Star Lovers Karena Kalau bicara tentang wanita Memang harus dibengerti ya Star Lovers Kalau tadi Sudah di-mention Sama dokter Juka Bahwa Kemudian bisa langsung Kita Diagnosis Di-check Kemudian langsung Tahu gitu ya dok Tapi memang banyak Hal yang memang Kita nanti bisa Assessment Di situ Salah satu Dan salah banyaknya Adalah pemeriksaan Pendunjang Nah Ini nanti kita akan Ngobrol ya Bersama dengan Dokter Faizah Tadi panggilnya Siapa dok? Ardyn Dilupa Uwi Mas Uwi Ya dokter Lebih gampang Untuk di Apa namanya Di recall Star Lovers Kita bicara tentang Pemeriksaan penunjang Apa sih yang sebenarnya Harus dilakukan Terkait dengan Mioma uteri Banyak sebenarnya Nah nanti Kita akan ngobrol Banyak banget nih Star Lovers ya Bicara mengenai Pemeriksaan penunjang Salah satunya Adalah Biopsi Nah ini Pemeriksaan Patologi Anatomi Dari Mioma Di samping Banyak Pemeriksaan yang lain Nah ini menurut Dokter Uwi Bicara tentang Patologi Anatomi Berarti setelah Nanti kita ketahui Yang namanya Mioma Kemudian nanti Dokter Zuka Akan Mengirimkan Sebuah Apa ya Dispo ya Apa sih bahasa Sample ya Spesimen Itu berarti Yang melakukan Apa namanya Pengambilan sampel Itu dokter Zuka Atau langsung dari PA Dari dokter Zuka Oh dari dokter Zuka Jadi Kita Memeriksanya ya Iya Betul Oke berarti Seperti apa sih Tujuan dari Bicopsi Atau pemeriksaan PA Untuk Mioma Ini dok Oke Terima kasih Jadi gini ya Mas Adi Yang pertama tuh Saya menyampaikan dulu nih Patologi Anatomi Itu apa sih Karena memang Terkadang Orang tuh gak tahu Ada dokter patologi Anatomi Itu gak tahu Nah Jadi dokter patologi Anatomi ini Ini tuh sebenarnya dokter Yang dia itu Akan Meriksa Sampai dengan Menegakkan Diagnosis Bagaimana sih Caranya menegakkan Diagnosisnya Caranya itu adalah Kita Memroses Memroses Jaringan Baik itu Biopsi Maupun Hasil Operasi Maupun Cairan Tubuh Jadi Gak melulu Dioperasi Terus Itu yang bisa Diperiksa oleh Dokter patologi Anatomi Jadi Tumornya saja Nanti Dokter Zucca ini Ketika Ngambil Dia Dia Gak tahu nih Sebenarnya Ini tuh Dia jinak Atau ganas Jadi yang menentukan Jinak Atau ganasnya itu Kami Dokter patologi Anatomi Nah Jadi Begitu Spesimen Atau sampel Jaringan Tumornya itu Nyampe di kita Kita belah lagi nih Kita lihat Kita lihat Ini Warnanya Seperti apa Kemudian Biasanya Itu Kapsul Mium Itu utuh Gitu loh Mas Ardi Jadi kalau dikirim Ke kita Biasanya utuh Kita yang motong Gitu Jadi kalau Biasanya dia Kapsul utuh Itu Jinak Dia Tapi kalau Misalkan nanti Dikirim Sama Rahimnya Kemudian Begitu kita Potong Kita belah Gitu Ternyata Tumornya udah Kemana-mana Nah Itu kita langsung Biasanya Itu yang Ganas Tapi Myoma uteri Ini Gak usah takut nih Star lover Karena Myoma uteri ini Dia Bener-bener Jinak Jadi Belum ada Myoma uteri Yang Apa ya Kita bilang Ganas Gitu Kita bisa juga sih Menemukan Beberapa Beberapa Apa ya Kita bilangnya Differential diagnosis Jadi diagnosis Yang Diagnosis banding ya Jadi selain Myoma uteri Ada juga yang Myom Tapi ganas Kita bilangnya itu Leomyosarkom Jadi kalau kita Bilangnya Sarkoma Itu tumor Tumor ganas Tapi kalau Myoma uteri Itu dia Jinak Nah Perbedaannya itu Kita nanti Nilai Jadi di patologi Anatomi itu Kita proses Nih Mas Ardi Si jaringan Sample itu Tadi Kita proses Sampai Dengan Kita melihat Di bawah Mikroskop Oke Jadi kita Menilainya itu Di bawah Mikroskop Kita proses Si jaringan ini Sampai dengan Jaringan ini Di bawah mikroskop Kemudian Kita nilai Jadi yang kita nilai itu Kita lihat Sel-selnya itu Seperti apa Nah Jadi sel ganas Sama sel jinak Ini beda banget Jadi kalau sel jinak ini Dia itu relatif Gambarannya Seragam Jadi kalau menemukan Sel yang Bulat-bulat Tapi seragam Bagus Cantik Gitu Udah deh Ini jinak Tapi kalau kita Nelihat Selnya itu Udah compang Camping Ada yang gede Gedenya tidak Seragam Gitu Wah udah Ini kayaknya ganas Ditambah lagi Apa Ditambah lagi Kita lihat Mitosis Nah Mitosis itu Mitosis itu Proliferasi sel Jadi pertumbuhan sel Yang tidak terkendali Itu tadi Jadi pembelahannya itu Kalau kita mengenal nih Dulu waktu SMA Kan kenal tuh Yang namanya mitosis ya Pembelahan sel Nah pembelahan sel itu Yang normal Itu Kalau dia Satu sel Jadi dua sel Jadi empat sel Jadi delapan sel Kan hitungannya gitu Tapi Kalau mitosis Yang patologis Yang kita bilangnya itu Patologis atau yang Tidak normal Itu Dia terserah Dia aja Dia mau Dari dua Jadi dua puluh Dari dua puluh Mau jadi seratus Gitu Nah Itu kita Pada sel ganas Kita akan menemukan Mitosis yang cukup banyak Gitu Nah terus yang terakhir itu Kita menemuinnya tuh Nekrosis Nah Nekrosis ini tuh Jaringan-jaringan mati Jaringan-jaringan yang Dia selnya udah Gak bisa hidup lagi gitu Biasanya Kalau kita lihat Dari potongannya tuh Rapuh Mudah Bedarah Kayak gitu-gitu Nah Itu Biasanya nekrosis Nah itu Lebih cenderung ke Tumor yang ganas Jadi kalau Mium ini Kita hampir Mitosisnya sedikit Kemudian sel-selnya Relatif seragam Jadi gak ada Perbedaan yang signifikan Juga kita tidak Menemukan nekrosis Jadi udah jelas nih Ini mioma uteri Gitu Oh Lebih gitu Pemeriksaan dari Patologi anatomi Jadi di PA tadi Kelihatan ya dok Yang seragam Berarti yaudah Ini mioma uteri Ya Kalau yang memang Huruhara gitu ya Yang satu Pendek Banyak motif lah Disana gitu Itu berarti Kemungkinan bisa Kereganas gitu ya dok Iya Kalau udah ada Hasil dari Patologi anatomi Nanti karena kami Dari bagian penunjang nih Nanti kita Kirim nih hasilnya Ke dokter Zucca Ke dokter Opsjin Nah nanti Dokter Zucca ini Yang akan menjelaskan Sama Starlover Misalkan udah Periksa Udah sampai Operasi Udah sampai Biopsi gitu Nanti akan dijelaskan Oleh dokter klinisinya Sebenarnya ini Hasilnya seperti apa Kemudian harus Bagaimana Prokosisnya Bagaimana Nanti disampaikan Oleh dokter klinisinya Gitu Mas Arti Jadi Apa namanya Pemeriksaan penunjung Dari PA ini Adalah Sarana nih Starlovers ya Untuk Mempertegas Sebenarnya Karakter daripada Kecurigaan tadi Itu apa Apakah memang Jinak Apakah ganas Berarti kalau ganas Itu bukan Mioma uteri ya dok Bukan Bukan Mioma uteri Tapi ada sih Ada beberapa Kasus Tapi sangat Jarang sekali Itu dia Mioma Leyung mioma Yang dia Berubah menjadi ganas Tapi itu Hanya kurang dari Satu persen Jadi 0,1 Sampai 0,8 Persen aja Yang tadinya Jinak Bisa jadi ganas Itu hanya Kurang dari Satu persen Karena Sejatinya nih ya Mas Adi Kalau mioma uteri itu Pokoknya intinya Dia gak akan bisa ganas Deh gitu Karena Yang ganas Mioma uteri Yang akan menjadi ganas Itu sebenarnya Dia jalurnya beda Kalau Kalau kita lihat Dari jalur Selnya Itu Dia sendiri-sendiri Gitu Dia gak sama Gitu Tapi ada Beberapa Penelitian Yang mengatakan Bahwa Mioma uteri Jinak Itu bisa menjadi ganas Itu bisa Tapi Persentasinya Sangat jarang Jadi Kurang dari Satu persen Oke berarti Mioma uteri ini Bertransformasi Gitu Ya Seperti itu Reinkarnasi Ya Tapi Misalnya jarang tadi ya Dok Jarang Jarang Tapi kalau ditanya Bisa gak sih Bisa Gitu Karena yang namanya Tumor itu Kan dia Heterogen ya Kita tuh gak bisa Gak bisa Dalam artian Kita tuh sebenarnya Tidak bisa mengendalikan Pertubuhan yang dilakukan Sama si tumor ini Gitu Jadi Selama dia jinak Sebenarnya sih aman aja Gak masalah Gitu Tapi ketika Itu tadi Mas Adi bilang Oh Bertransformasi nih Gitu Bisa saja Ya bisa banget Gitu Walaupun Persentasinya kecil Gitu Itu memungkinkan Sekali Gitu Oke Karena everyone Is unique ya Setelah first ya Jadi kita gak bisa Kemudian memukul rata Bahwa dia akan Seperti ini Seperti itu Nah ini menarik banget Abrolan kita Dan gak kerasa 37 menit Ngobrol panjang lebar Bersama dengan Dr. Zuka Dan juga Dr. Uwi Masih bersama dengan Ardi Dan kita akan lanjut lagi Di segmen berikutnya Nih Masih banyak hal Yang harus kita gali lagi Terkait Sebenarnya tadi Baru satu pemeriksaan penunjang nih Terkait PA-nya Nah apakah ada Hal pemeriksaan lain Yang nanti akan membantu Diagnosis daripada Si Mium Uteri Termasuk bagaimana penanganannya Teman Ardi tadi Yang malam ini baru night run Bilang kalau Nanti aku mau nonton di Youtube Karena aku ada Miumnya Cuman bingung nih penanganannya Aku masih galau Nah nanti tonton di Youtube Boleh langsung disana Dan juga StarLockers Yang sekarang sudah masuk Di Whatsapp Dan juga Instagram Nanti akan Ardi langsung Forward Pertanyaannya Ke dua expert Yang bersama dengan Ardi Tetap di Health Talk Show Oke Kembali lagi Bersama dengan Ardi Di Health Talk Show Bersama dengan Universitas Gajah Mada Di Kompok-kompok 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 Kompok-ompok 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 Dan juga Keperawatan Di malam hari Di Ardi Kehadiran dari Departemen Obstetik Dan Kinekologi Ada dokter juga Dan juga Departemen Patologi Anatomi Bersama dengan Dokter Pui Panjang banget Seru banget ya Obrolan kita disini Dan ini Ardi mau push Terkait dengan interaksi Bersama dengan StarLockers Ini dok Ini banyak yang sudah bertanya Di 101,3 Di 08186 013 Dari Andika Bagaswara Ini sepertinya Mau nanyain Apa namanya Istrinya nih ya dok ya Biasanya Yang ketahuan Penyakit Ini sudah telat Atau Bisa disembuhkan Maksudnya adalah Ketika dia Akan Tersuspek Dengan Apa namanya Mium uteri Ini memang Apakah karena Dia gak tahu Atau memang sudah Apakah nanti Kalau sudah tahu Bisa disembuhkan Atau seperti apa nih Apakah memang Kemungkinan terjadinya Redmission Sorry Terjadinya Kekabuhan Nah ketika nanti Misalnya ini Sudah diambil Kemudian Ternyata Gina Sudah bersih nih dok Si uterusnya Sudah clean Terus kemungkinan Akan ada Memuncul Mioma lagi Atau tidak Ya Jadi Begini ya Miom Miom itu Saat Pasien Di diagnosis Dengan mioma uteri Ya Itu yang Kita pikirkan Berikutnya adalah Bagaimana Tata laksananya Apakah cukup Dengan pengobatan Obat-obatan Terapi hormon Kita Apa namanya Berikan kepada Pasien Atau perlu Operasi Ya Nah operasi pun Nanti Skenarinya Macem-macem Mas Adi Jadi ada Beberapa alternatif Tindakan yang dapat Dilalui Satu Bisa saja Kita hanya Mengambil Miomnya saja Namanya Miomektomi Jadi kita Ambil Satu persatu Miomnya Kalau lebih dari Satu Kita ambil Miomnya Dengan tetap Mempertahankan Rahim Untuk fungsional Jadi biasanya pada Wanita yang masih muda Atau masih Mengendaki Kesukuran Kita usahakan Hanya Miomektomi saja Atau pengambilan Miomnya Nah namun Demikian Perlu dipahami Bahwa pengambilan Miom saja Atau miomektomi ini Meninggalkan Kemungkinan Yaitu Kekambuhan Jadi angka Kekambuhannya Cukup tinggi Miom itu kan Tadi saya Pasien itu Biasanya punya Kecenderungan Untuk memang Punya Bakat Miom Sehingga Saat Miom sudah Diambil Dengan bersihpun Sudah diambil Semua Dengan bersihpun Angka Angka Kemungkinan Risiko Kemungkinan Kambuh Itu Ketar 30-40% Jadi Artinya Walaupun Sudah dikerjakan Tindakan operasi Miomektomi Itu ada Kemungkinan Kambuh Tugasnya bagaimana Untuk mencekai itu Dengan kehidup Lebih sehat Artinya Yang bisa kita Kendalikan Kita Kendalikan Memang Terapi Paling Paripurnanya Di angkat Rahimnya Memang Kalau dengan Pangkatan rahim Kan otomatis Akan tumbuh Miom lagi Rahimnya Sudah diambil Namun Biasanya Miomektomi Atau Pangkatan rahim Itu Diindikasikan Jika memang Miomnya Mungkin Banyak sekali Atau Perdarahan Selama operasi Atau memang Apa namanya Pasien dengan Riwayat Miomektomi Sebelumnya Dan Kambuh-kambuhan Gitu ya Gitu Jadi Kalau tadi Pertanya Apakah Ada kemungkinan Remisi Atau Kambuh lagi Ada Pastinya dengan Miomektomi Atau pengambilan Miom Ada kemungkinan Kambuh lagi Oke Ini juga Pertanyaan Terkait Kambuh atau tidak Ini juga menjawab Pertanyaan At Db 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 Baskara Adi Apakah Kalau diambil Masih mungkin Tumbuh lagi Betul Masih mungkin Ya dok Ya disitu ya Dan Tumbuh lagi Karena memang Ya itu tadi Sudah disampaikan Lifestyle Nya kan Masih Pluktuatif Ya disitu ya Kalau mau Safe ya Hysterectomy Cuman kan Ada konsen yang lain Ya dok Mungkin kesuburan Dan sebagainya Seperti itu So lovers Jadi terima kasih Untuk yang sudah Pertanyaan tadi Dan juga Beberapa pertanyaan Seperti dari Adden Faktor utama yang memicu Tadi kita sudah Jelaskan juga ya dok Di depan terkait Hal tersebut Kemudian Apakah semua wanita Yang rentan Atau hanya sebagian Rawan terkena Penyakit ini Mungkin bisa Dipertegas dok Apakah semua Wanita itu rentan Kena Mium Atau Hanya sebagian Wanita saja Ya kalau dari Ras Asia Kita punya Kecenderungan Yang kedua Pada wanita Tertentu dengan Rewet keluarga Mium Itu juga Artinya dia punya Bakat yang lebih tinggi Dibanding yang keluarga Tanpa Rewet Mium Yang ketiga Gaya hidup Ya Pasien dengan obesitas Juga punya Kecenderungan Lebih tinggi Mium Kegemukan Gaya hidup yang Kurang sehat Asupan tinggi Estrogen Juga punya Kecenderungan Terjadinya Mium Jadi kalau dibilang Apakah semua Risikonya sama Ya Tidak juga Contohnya kan Setiap orang Saudara Satu rumah saja Kadang Gaya hidupnya Berbeda kan Gitu ya Jadi tidak bisa Kita sama ratakan Semua risikonya sama Tapi kalau Ras Cara ras Asia Mungkin kita Kecenderungannya sama Oke Ini ada pertanyaan Dari Etika Artika Ini disampaikan Kalau tadi yang disampaikan Adalah penyebab-penyebab Secara Makanan Kemudian Gaya hidup Kalau pertanyaannya adalah Adakah penyebab Yang kaitannya dengan Mentality Nah ini Yang sering Koneksinya adalah Kan Mentality itu Pengaruh ke hormonal Juga nih dok Kalau Ini kan suka Up and down nih Suka Apa sih namanya Rollercoaster juga Ini kan ya Mentalitynya Dan Apa namanya Apakah Rollercoaster Mentality Seseorang Di cewek itu Juga menjadi resiko Estrogennya Produksinya lebih banyak Dan akan berdampak Kemium juga Ya ini Jadi agak kebalik Jadi memang Justru Progestron drop Penurunan mendadak Progestron Misalnya Itu yang Mempengaruhi Mood swing Atau Apa namanya Penurunan mendadak Dari estrogen Ya Jadi Bukan Moodnya yang Mempengaruhi estrogen Dan progestron Tapi justru Hormon estrogen Progestron itu Mempengaruhi Mood ya Jadi Hubungannya dengan Kondisi Psikis ya Atau Tadi disampaikan Mental health Si wanita itu Justru sebenarnya Lebih ke Perubahan hormonal Itu sebenarnya Mempengaruhi Mood swing Mempengaruhi Mentalitynya Dari Seorang Wanita Itu Kalau hubungannya Dengan Miumnya Ya itu tadi Hormonnya yang secara umum Menimbulkan Kecenderungan Pertumbuhan Mium Bukan Mental Mood swingnya Yang mempengaruhi Pertumbuhan Mium Jadi Perubahan hormon itu Pengaruhnya Kedua Tadi ke Mood swingnya Juga Kemungkinan Ke Miumnya Juga ada Oke Baik Jadi memang Ini ya Bukan hormonnya Ya dok ya Jadi kebalik Jadi tadi Kalau Ardi Tangkep Penurunan Kecenderungannya Dropnya Si estrogen Progesterone Bikin Bikin mood swing Gitu ya dok Jadi gini Perubahan Perubahan Fluktuasinya Antah naik Tak turun Penurunan Seketika Juga Berpengaruh Jadi bisa Naik atau turun Pokoknya Fluktuasinya Disitu yang Mempengaruhi Menstruasi Itu Oke Baik Masuk Masuk Oke Menstruasi itu Ada periode Tertentu Dimana terjadi Peningkatan Mendadak Yang tinggi Pada menjelang Menstruasi Dan Sesaat Setelah Menstruasi Itu yang Biasanya Mood swing Terjadi di hari-hari Itu Tapi itu kan Akibat dari Perubahan hormonal Itu Oke Baik Itu tadi Terjawab Ya Kartika Jadi Nggak Jadi Apa namanya Hierarkinya Dibalik ya Disini Jadi Itu tadi Sudah dijelaskan Sama dokter Zuka Kemudian Ini ada dari Renci Di Jakal KM Salam Mas Ardi Dokter Uki Dan juga Dokter Ari Saya Renci Di Jakal KM Tujuh Mau nanya Tentang Sarkoma Tadi Ada Benjolan Di leher Kiri Sebesar Telur Angsa Sudah Sudah Dikemo Dan Ini Bahayakah Jika tidak Dioperasi Karena Sekarang Yang bersangkutan Sering kesakitan Di benjolan Tersebut Begitu Dan Persen tersebut Tidak mau Dilakukan Tindakan Operasi Ya Terima kasih Reci 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 Jadi Mungkin Ada Kerabatnya Dengan Benjolan Di leher Kemudian Sudah dapat Pengobatan Kemoterapi Kita perlu tahu Itu Jenis tumor Apa Mungkin dokter Uwi bisa Menjelaskan Lebih detail Tapi Mungkin Berhubungan Dengan Nasofaring Atau Yang lain Kalau Hubungannya Dengan Mium Saya rasa Tidak ada Tapi Kalau Untuk Pengobatan Tumornya Kita Kembalikan Kepada Jenisnya Jenis Tumornya Apa Karena Itu Berhubungan Dengan Obat Kemonya Tuntas Atau Tidak Jadi Mungkin Nanti Dr. Uwi Bisa Menambahkan Ya Dokter Kait Dengan Tadi Pertanyaan Dr. Uwi Mau Menambahkan Oke Jadi Ini Tumornya Ada di Leher Jadi Kalau Di Leher Itu Dia Ada Dua Komponen Yang Paling Sering Yang Pertama Adalah Kelenjar Getah Bening Yang Kedua Itu Adalah Tiroid Saya Juga Tidak Terlalu Paham Cuma Tadi Disampaikan Bahwa Dia Udah Terdiagnosa Sarkoma Mungkin Memang Sudah Pernah Dilakukan Biopsi Jadi Setelah Spesimen Biopsinya Dikirim Ke Patologi Anatomi Kemudian Kita Mendiagnosa Bahwa Ini Suatu Sarkoma Kemudian Langsung Dibelikan Kemoterapi Gitu Jadi Runtutannya Seperti Itu Mas Abi Cuman Saya Kurang Paham Apakah Apakah Memang Apa Namanya Si Benjolan Ini Itu Dia Suatu Metastasis Metastasis Itu Adalah Perluasan Penyebaran Dari tumor Itu Sendiri Atau Memang Dia Memang Si Primer Tumor Itu Memang Ada Di Daerah Leher Itu Selain Dua Tadi Limfonodi Atau Pelenjar Getah Bening Sama Tiroid Disitu Juga Ada Jaringan Ikat Kalau Arahnya Kesar Koma Mungkin Bisa Jadi Dia Dari Jaringan Ikat Dia Bisa Yang Di Bawah Jaringan Ikat Yang Di Bawah Kulit Atau Dia Otot Gitu Jadi Kalau Misalkan Balik Lagi Ke Penanganannya Pasti Dokter Sudah Menyampaikan Penanganan Terbaiknya Apa Gitu Nah Tumor Ganas Atau Sarkoma Itu Biasanya Lebih Sering Kalau Pertumbuhannya Itu Ukurannya Semakin Lama Semakin Membesar Dengan Cepat Jadi Dalam Waktu Yang Singkat Dia Ukurannya Tambah Besar Ukuran Yang Tambah Besar Ini Tentu Saja Dia Akan Mempengaruhi Jaringan Yang Di Sekitarnya Dia Akan Mendesak Jaringan Misalkan Saluran Nafas Sehingga Sebenarnya Yang Perlu Di Yang Perlu Di Apa Ya Yang Perlu Di Kita Garis Bawahi Adalah Sebenarnya Bukan Terus Diambil Tumornya Kemudian Sembuh Kemudian Kemoterapi Enggak Tapi Kalau Misalkan Ditangani Lebih Cepat Sebenarnya Lebih Baik Gitu Karena Kemoterapi Itu Juga Ada Yang Untuk Mengecilkan Ukuran Tersebut Ukuran Tumor Tersebut Supaya Si tumor Ini Tidak Mengganggu Jaringan Yang Sekitarnya Jadi Kalau Misalkan Pertanyaannya Gak Apa Nih Kalau Gak Dioperasi Ya Sebenarnya Lebih Baik Si Itu Kalau Ukurannya Cukup Besar Dan Masih Bisa Untuk Dilakukan Pengambilan Tumor Jadi Eksisi Luas Begitu Sebenarnya Itu Akan Lebih Baik Karena Untuk Mencegah Terganggunya Fungsi Jaringan Yang Ada Di Sekitar Oke Terima kasih Dokter Uwi Tadi Penjelasan Terkait Dengan Sarkoma In General Stalovers Itu Tadi Terima Terima Yang Bisa Dilakukan Dan Tidak Mengganggu Jaringan Jaringan Yang Masih Sehat Gak Jahat Dengan Tetangga Tetangga Yang Ada Di Sana Kita Back to The Topic Stalovers Bicara Tentang Mium Uteri Nah Ini Tadi Sudah Satu Dimension Terkait Dengan Pemeriksaan Penunjang Salah Satu Hal Biopsi Yang Diambil Sample Oleh Dokter Obstratory Dan Ginekologi Kemudian Diberikan Ke PA Nah Ada Pemeriksaan Lain Gak Dok Zuka Terkait Dengan Pemeriksaan Mium Uteri Sehingga Memvalidasi Lebih Bahwa Oh iya Anda Mium Uteri Apa aja Terima kasih Mas Arti Jadi Pemeriksaan Penunjang Itu Namanya Penunjang Jadi Dia Menguatkan Diagnosis Yang kita Tegakkan Melalui Pemeriksaan Jadi Yang utama Periksa Dulu Pasien Kalau Starlovers Ada Kerabat Atau Keluarga Dengan Keluhan Keluhan Yang Mencurigakan Kearah Mium Uteri Tadi Udah Saya Sebutkan Gangguan Menstruasi Banyak Sekali Atau Sering Atau Memanjang Bahkan Sampai Berdarah Darah Banyak Atau Nyeri Kronis Atau Gangguan Kesuburan Atau Mungkin Pendesakan Organ Sekitar Gangguan Berkemeh Bawang Air Besar Itu Perlu Diperiksakan Nanti Setelah Diperiksakan Nanti Dokter Akan Langsung Pemeriksaan Penunjang Yang Paling Berhana Yang Pertama adalah USG USG Itu Biasanya Sudah Kelihatan Mium Pecurigaan Mium Sudah Jelas Karena USG Mium Itu Khas Pada Mium Gambaran USG Sangat Khas Tanpa Ada Tumor Dengan Kapsul Jadi Ibarat Bakso Di dalam Rahim Ada Tumor Padat Dikelilingi Oleh Kapsul Itu Khas Pada Gambaran Mium Itu Biasanya Dari USG Saja Sudah Bisa Kita Tegakkan Diagnosis Sebelum Operasi Jadi Kalau Ditanya Penunjang Apa Satu adalah USG Pemeriksaan Imaging Yang Lain Bisa CT Scan Itu Juga Lebih Canggih Lebih Mahal Dan Juga Bisa Menggambarkan Mium Jadi Itu Tiga Pemeriksaan Penunjang Sederhana Dan Kita Kerjakan Imaging Dalam Pemeriksaan Untuk Mendiagnosis Mium Mauteri Kalau Dari Patologi Nah Jenisnya Mium Kan Banyak Ada Ada Yang Bisa Kita Apa Mium Ada Yang Lewat Jalan Lahir Keluar Juga Ada Itu Bisa Kita Kerjakan Pemuntiran Untuk Dada Islahnya Untuk Sample Patologi Anatomi Atau Selama Operasi Penegakan Diagnosis Saat Operasi Jadi Waktu Operasi Membesar Kita Lakukan Pemeriksaan Kesannya Mium Kita Beliau Beliau Melihat Di Buah Mikroskop Jadi Jelas Oh Ini Mium Ini Saya Yakin Ini Suatu Mium Misalnya Begitu Semoga Menjawab Banyak Sekali Pemeriksaan Terutama Di biopsi Di situ Akan Terlihat Lebih Jelas Karena Dilihat Semakin Detail Nah Ini Menjadi Pertanyaan Pertanyaan Yang Begitu Banyak Sebenarnya Apa Si Yang Penanganan Tadi Sudah Dimension Ada Histerektomi Kemudian Tempat Juga Ada Dimension Di Depan Tadi Kalau Starlovers Not Terapi Hormon Gitu Ya Orang Dihabis Operasi Something Gitu Terus Terapi Hormon Kalau Ternyata Di Mioma Uteri Pun Juga Ada Terapi Hormon Atau Ada Upaya Lain Bisa Dilakukan Yang Paling Tidak Ditakutkan Oleh Ibu Ibu Yang Ada Di Luar Untuk Treatment Kalau Misalnya Histerektomi Atau Miomectomy Bayangannya Sudah Mulai Agak Serem Tapi Kalau Misalnya Yang Non Surgery Itu Apa Biasa Dikkat Oh Ya Jadi Kalau Terapi Miome Itu Satu Medicamentosa Juga Pilihan Obat Obatan Untuk Miome Bisa Dikonsultasikan Ke Dokter Kandungannya Apakah Tersedia Atau Tidak Dan Cocok Tidak Untuk Pasien Jadi Satu Pengobatan Obat Macam Macam Nanti Bisa Dijelaskan Lebih lanjut Pada Pada Dia Memblok Memblok Kemungkinan Bertumbuhan Dari Jalur Hormonalnya Kemudian Yang kedua Non-operasi Tapi Menggunakan Alat Jadi Seperti Sinyal Ultrasound Ultrasound Suara Dengan Frekuensi Sangat Tinggi Tapi Difokuskan Di Pusat Miumnya Jadi Itu Tidak Operasi Tapi Bisa Membunuh Kalau Dari Literatur Bisa Mengecilkan Ukuran Mium Hingga 60-70% Tidak Bisa Membantu Sekali Untuk Menghilangkan Keluhan Terkait Mium Cuman Teknologi Ultrasonografi Terapetik Untuk Membunuh Sel-sel Mium ini Masih Belum Banyak Tersedia Di Indonesia Jadi Biasanya Pilihannya Yang Tersedia Saat ini Di Rumah Sakit Di Indonesia Biasanya Kalau Tidak Obat-obatan Pembedahan Jadi Seperti Jadi Kalau Pengobatan Itu Termasuk Ya Dicoba Obat Dulu Oke Oke Pengobatan Itu Berarti Termasuk Di dalamnya Terapi Hormon Jadi Yang Dikonsumsi Itu Menterapi Hormon Juga Itu Tadi Ya Ada Beberapa Obat Seperti Ulipristal Dan Sebagainya Itu Sifatnya Memang Memblok Jalur Hormonal Yang Mempercepat Pertumbuhan Dari Mium Jadi Ibarat Mium Itu Kalau Dikasih Obat Yang Nyetop Hormon Yang Ngasih Makan Kan Dia Puasa Puasa Mengecil 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 Seperti Biasanya Dia Membantu Untuk Mengecilkan Ukuran Mium Saja Tidak Sampai Hilang Sama Sekali Kecuali Pemberdahannya Oke Berarti Dengan Katanya Kalau Misalnya Ini Gak Dapat Makan Si Mium Itu Nanti Akan Terjadi Proses Pengecilan Sendiri Dan Hilang Sendiri Dia Akan Hilang Dengan Sendirinya Pelan-pelan Tapi Biasanya Tidak Sampai Tuntas 100% Hilang Itu Enggak Oke Dan Itu Tidak Perlu Pemberdahannya Ya Kalau Apa Namanya Biasanya Terapi Medikamentosa Disarankan Kalau Pasien Kontra Dikasih Pemberdahan Atau Belum Menerima Terapi Operatif Kemudian Ukurannya Biasanya Tidak Terlalu Besar Kita Bisa Coba Untuk Diberikan Terapi Hormonal Tidak Besar Itu Berapa B At Of Sekitar 10 cm Jadi Kalau Kecil Ukuran Lebih Kecil Dari 10 cm Ada Juga 8 cm Kurang Dari 8 cm Itu Biasanya Kita Bisa Coba Terapi Hormonal Oke Baik Yang Tadi Setelah Terapi Hormonal Mengecil Berarti Pun Ketika Kondisinya Sudah Tidak Menganggut Jadi Tidak Perlu Bedah Juga Tidak Perlu Makanya Tindakan Pada Meum Itu Tergantung Pada Keluhan Pada Kejalan Kalau Keluhannya Memang Berat Perlu Terapi Yang Paripurna Kita Lakukan Pemberdahan Saya Pendarahan Banyak Sekali Sampai Harus Transfusi Berkali Kali Ini Salah Satu Indikasi Pemberdahan Pastinya Dengan Invertilitas Gangguan Seguran Juga Indikasi Pemberdahan Atau Gangguan Pedesakan Organ Sekitar Tidak Mungkin Kita Tanpa Pengangkatan Meum Ini Juga Untuk Pemberdahan Oke Baik Itu tadi Stalopras Ngobrolin Tentang Bagaimana Penanganan Nah Ini Sekaligus Tidak Terasa Sudah Satu Jam Kita Ngobrol Closing Statement Terkait Dengan Upaya Preventive Untuk Meum Uteri Nah Tadi Di awal Sudah Sering Dimension Karena Ini Konsepnya Adalah Edukasi Terkait Preventive Sesuai Dengan Visinya Bapak Menteri Kesehatan Bahwa Sekarang Pelayanan Kesehatan Fokus Di Upaya Preventive Dan Juga Promotive Biar Costnya Tidak Gede Untuk Kuratif Dan Rehabilitatif Lagi Terkait Prevent Dan Promotive Dokter Ui Dokter Zuka Ada Closing Statement Terkait Meoma Utari Agar Masyarakat Ini Bisa Memiliki Pengetahuan Yang cukup Untuk Upaya Tersebut Silahkan Oke Mungkin Kalau Dari Saya Mas Ardi Buat Starlover Semua Jangan Pernah Takut Untuk Memeriksakan Diri Baik Ada Gejala Maupun Tidak Ada Gejala Karena Sesungguhnya Kita Tidak Pernah Tahu Organ Kesehatan Wanita Kita Itu Emang Benar Fit Sehat Atau Misalkan Ada Ada Gangguan Kesehatan Lain Jadi Ayo Mulai Periksakan Diri Deteksi Dini Untuk Berbagai Macam Penyakit Dan Supaya Kita Tetap Sehat Sebagai Seorang Wanita Oke Terima Kasih Dokter Uwi Dokter Zuka Silahkan Ya Halo Starlovers Jangan Lupa Kehidup Sehat Kita Usahakan Untuk Lebih Sehat Lagi Setiap Saat Dan Yang Penting Juga Kenali Diri Kita Sendiri Ya Kalau Ada Keluhan Gejala Apapun Jangan Takut Jangan Raku Untuk Memeriksakan Kedokter Yang Ahli Untuk Mengetahui Kondisi Kesehatan Kita Itu Itu Oke Terima Terima Kasih Dokter Jadi Kalau Kita Bicara Tentang Pencegahan Promosi Kesehatan Juga Peningkatan Status Kesehatan Starlovers Pada Dasarnya Bahwa Kesehatan Itu Investasi Kita Bicara Kesehatan Adalah Investasi Jadi Kalau Nabung 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 Jadinya Gunung Starlovers Tapi Yang Pasti Bikin Sakit Lebih Cepet Daripada Bikin Sehat Jadi Nggak Bikin Instan Yuk Kita Sihat Karena Ternyata Pengaruhnya Banyak Termasuk Di Dalamnya Mioma Uteri Itu Pondasinya Adalah Good Lifestyle Thank you So much Dr. Uwi Thank you So much Dr. Zuka Obrolan Yang Sangat Menarik Di Talkshow Malam Hari Ini Stay Healthy And Stay Happy Dan Terima kasih Semua ilmu Yang diberikan Semoga Bisa Memberi Kebermanfaatan Untuk Semuanya Amin Terima kasih Itu tadi Starlovers Obrolan Selalu pantengin Informasi Di Star Jogja.com Lalu website Atau via Instagram Informasi-informasi Talkshow Yang bisa Bermanfaat Untuk Anda Dan tentunya Health Talkshow Bersama dengan Departemen Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat Dan juga Keperatan Universitas Gajah Mada Saya Ardi Sarjono Mundur Selamat Malam